Kompas TV, independen, terpercaya. Halo selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Winda Granny dapat kembali menjumpai anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Bagaimana puasannya hari ini saudara semoga tetap lancar ya dan pastinya setelah pelaksanaan Idul Fitri kita nantinya akan pelaksanaan Idul Adha Itu artinya pastinya saudara Kompas TV yang mungkin sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji bisa berangkat di tahun 2022 ini Itulah kabar gembiranya setelah pandemi COVID-19 ini menjadi endemi dan kita bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji Sudah siapkah anda untuk berangkat ibadah haji di tahun ini dan bagaimana sistemnya kita akan bersama-sama membahas bersama dengan anggota Dewan Pengawas BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji Prof Abdul Hamid Padu Selamat pagi Prof Selamat pagi Mbak Winda, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar? Alhamdulillah, itu sehat dan menjalankan ibadah Ramadan dengan baik tentu makin sehat Alhamdulillah, kemudian juga pada hari ini sudah hadir regional CEO Bank Muamalat Wilayah Sulampua Bapak Ahmad S. Ilham Selamat pagi Selamat pagi Pak Ilham apa kabar? Sehat pasti, Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah, tetap puasa Baik, untuk saudara Kompas TV pada hari ini kita akan berbincang terkait dengan pemberangkatan haji di Indonesia sendiri akan seperti apa sistemnya untuk berangkat haji tapi kita ingin bertanya dulu kepada Prof Hamid mungkin juga banyak yang ingin mengetahui terkait dengan Badan Pengelola Keuangan Haji itu sendiri itu seperti apa mungkin boleh dijelaskan singkat dulu Prof Ya, makasih Mbak Winda intinya bahwa proses perhajian itu ada dua lembaga yang menanganinya untuk pelaksanaannya operasional dan seterusnya teknis itu dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama kemudian untuk persiapan keuangan dan pengelolaan seluruh keuangan atau dana haji itu dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH jadi BPKH tugasnya adalah menerima dana haji atau setoran haji kemudian mengelolahnya, dijaga dengan baik dan dilakukan pengembangan melalui investasi atau penempatan di perbankan syariah investasinya juga investasi syariah yang kemudian tentu mendatangkan hasil kan ya kalau orang menyebutnya keuntungan tentu kami menyebutnya nilai manfaat ya karena syariah nah hasilnya nilai manfaat itu tentu digunakan seluruhnya untuk mencukupkan biaya yang dibayarkan oleh calon jemaah haji untuk berangkat haji jadi BPKH yang mengelola keuangan haji tadi itu agar supaya jemaah cukup atau memenuhi persyaratan yang disebut dengan istitahat karena orang berangkat haji kan syaratnya harus istitahat atau mampu pertama tentu mampu fikiran, mampu hati, sudah sehat dan meniatkan yang kedua mampu kesehatan, sudah fisik, bagus, sehat dan seterusnya yang ketiga inilah yang berkaitan dengan BPKH mampu dari sisi kemampuan ekonomi atau keuangan nah karena kalau kita lihat pemerintah kan secara keseluruhan menetapkan pembayaran haji yang kita sebut dengan BPH yang dulu ONH itu kalau 2019 kemarin itu kan 35 juta rata-rata 25 juta setoran awal kemudian pelunasan 10-35 tetapi sejak 2019 itu total biayanya per orang untuk berhaji itu 72 juta berarti kan kurang 35 nah 35 nya itu dari pengelolaan uang di BPKH sekian tahun itu kemudian diberikan untuk cukup dia berangkat sehingga insya Allah berhaji baik jadi biaya yang sudah distorkan oleh jemaah calon haji ini dikelola oleh BPKH untuk mendapatkan nilai manfaat agar cukup ya untuk nantinya menunaikan ibadah haji tapi Prof saat ini kabar gembiranya bahwa di tahun 2022 ini insya Allah jemaah calon haji asal Indonesia akan berangkat ke Arab Saudi insya Allah ya Prof bagaimana persiapannya sejauh ini? sampai kemarin pemerintah sudah memutuskan bahwa setelah mendapat informasi pertama dari Saudi Arabia bahwa tahun ini akan ada pelaksanaan ibadah haji dengan jumlah jemaah haji dunia itu adalah 1 juta yang biasanya kan setiap tahunnya 7 juta tahun ini insya Allah ada 1 juta yang diperkenangkan oleh Saudi Arabia dari situ nanti Indonesia akan mendapat kuota kira-kira berapa persen sementara kita menunggu berdasarkan itu kemudian pemerintah menetapkan bahwa biaya untuk perorangnya saat ini adalah sekitar 82 juta kalau 2019 itu kan 72 jadi ada kira-kira perbedaan 10 juta 82 juta nah berapa yang dibayarkan oleh jemaah haji oleh calon jemaah kalau dulu 35 juta maka kemarin pemerintah memutuskan tahun ini 39 juta ada naik 4 juta tetapi kenaikan yang 4 juta itu kemudian pemerintah memutuskan bahwa jemaah tidak bayar yang membayarkan adalah BPKH uang yang dikelola ada hasilnya di sana itu ditambahkan untuk memakai selain dari mencukupkan tadi 82 kalau 35 kan berarti ada 35 lebih juga ya jadi 35 tambah 4 kira-kira hampir 39 juta tambahannya itu semua dari BPKH jadi jumlahnya sudah ditentukan oleh pemerintah jadi calon jemaah nanti yang insya Allah diperkenangkan untuk berangkat karena kuotanya kan 220 biasanya 220 ribu tapi kan ini sekarang hanya 1 juta ya jadi kemungkinannya mudah-mudahan bisa setengahnya ya kalau setengahnya 110 artinya tinggal melanjutkan atau melunasi sampai 35 ya karena 39, 4 juta nya akan diberikan kepada BPKH persiapannya seluruhnya pemerintah sudah siapkan secara baik karena memang dari tahun-tahun kemarin sudah persiapan dari sisi BPKH uangnya juga sudah siap jadi tentu ditanya uangnya siap tidak nah tahun kemarin dan tahun ini juga kami sudah menyiapkan likuiditas keuangan artinya kesiapan uang itu yang bisa dicairkan itu bisa sampai 3 kali kebutuhan nah kebutuhannya biasanya kan 14 triliun kalau berangkat 220 ribu orang kami sudah menyiapkan likuiditas uang untuk dipakai oleh pemerintah, kementerian agama 3 kali kebutuhan itu jadi sudah sangat siap ketika pemerintah, kementerian agama menyatakan bahwa oke sudah mulai proses untuk pemerangkatan dan pembiayaan pada saat itu juga langsung BPKH akan menyiapkan jadi insya Allah semuanya persiapannya sudah dilaksanakan secara mata tinggal menunggu berapa kepastian kuota untuk Indonesia kita tinggal menunggu berapa kepastian kuotanya untuk dari Badan Pengelola Keuangan Haji sendiri untuk biayanya bagi jemaah calon haji soalnya Indonesia semuanya sudah siap kan kita ini absen selama 2 tahun ya seperti itu berarti antreannya juga cukup panjang seperti itu bagaimana Pak Ilham antrean jemaah calon haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami di Bank Mu'amalat dalam hal ini memang selama ini kita adalah menjadi salah satu bank yang menjadi mitra dari BPKH dan dalam hal ini juga dengan Depak Alhamdulillah selama ini kita sudah berjalan dengan sangat baik tentu dengan kondisi sekarang Bank Mu'amalat juga telah dimiliki oleh BPKH itu juga menjadi salah satu poin dan yang dilihat oleh nasabah untuk memilih kami sebagai salah satu bank penyelenggara setoran ONH dalam hal ini yang sekarang namanya BPKH terkait dengan antrean yang selama ini memang di wilayah kami yang di Sulampua memang agak berbeda kalau di Sulawesi Selatan saat ini kira-kira rata-rata itu sudah diangka 40 tahun ya sudah ada rata-rata 40 tahun di beberapa kota yang lain seperti Gorontalo juga cukup tinggi memang ada beberapa kota yang lain yang tidak selama itu tetapi rata-rata sudah diangka 30 tahun lah di kawasan timur Indonesia dalam hal ini nah khususnya kita yang di Sulawesi Selatan memang saya kira memang perlu dipikirkan untuk adanya terobosan sehingga kita itu tidak terlalu lama menunggu atau bahkan menunggu lama tetapi tidak merasakan masa tunggu itu baik, jadi sekarang antreannya juga sudah cukup banyak khususnya di kawasan timur Indonesia yang begitu banyak masyarakat muslim yang ingin berangkat untuk ibadah haji bahkan daftar tunggunya sampai dengan 40 tahun ya seperti itu ya Pak Ilham, kita akan lanjut lagi terkait dengan persiapan ibadah haji yang akan dilaksanakan di tahun ini Saudara, usai jeda berikut ini telah apa bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel Saudara, masih membahas terkait dengan sudah siapkah Anda untuk berangkat haji di tahun 2022 ini tadi Pak Ilham selaku regional CEO Bang Muamalat wilayah Sulampua yang juga menjadi mitra ya dari BPKH ini menyatakan bahwa antreannya cukup panjang dan daftar tunggunya ini 40 tahun ya seperti itu khususnya untuk di kawasan timur Indonesia Sulampua seperti itu, itu yang paling banyak pendaftarnya dari mana ini dan yang paling akan menunggu lama ini dari mana Pak Ilham? kalau saat ini di Sulampua tentu tetap Sulawesi Selatan adalah salah satu merupakan provinsi yang paling tinggi antriannya nah kalau dari Sulawesi Selatan sendiri kabupaten yang paling tinggi antriannya adalah Bantaeng sebetulnya Bantaeng itu sudah hampir 50 tahun masa antrian di sana sehingga kita melihat bahwa memang animo masyarakat untuk berhaji itu tetap tinggi tetap tinggi, nah itu kan sudah terjadi beberapa tahun kemarin nah di saat kondisi pandemi ini memang sempat terjadi penurunan ya sedikit tahun lalu dan tahun 2020 dan 2021 ada sedikit koreksi lah dibanding tahun-tahun sebelumnya namun memasuki tahun 2022 ini itu kita melihat bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan kembali animo orang untuk mendaftar haji dan saya kira itu dengan semakin banyak yang mendaftar dan animonya semakin banyak memang perlu penataan tata kelola bagaimana mengatur antrian ini sehingga lama tapi tidak terasa gitu kira-kira baik lama tapi tidak terasa karena banyak sekali animo masyarakat ya untuk berhaji kalau dari Prof. Hamid melihat animo ini seperti apa apakah memang butuh sebuah sistem gitu untuk mengatur ulang bagaimana daftar tunggu nya ya daftar tunggu otomatis akan berkembang terus setiap tahun ya dengan berkembangnya tentu jumlah penduduk ya apalagi nanti kalau misalnya diperlebar ya yang sekarang kan bisa mendaftar adalah minimal 12 tahun tapi kalau di negara lain itu bisa saja 10 tahun bisa 8 tahun ya nanti kalau lebih lebar tentu akan lebih banyak jadi memang pertama orang mendaftar haji tentu tujuannya adalah insya Allah untuk melaksanakan ibadah untuk haji gitu kan tetapi di dalam prosesnya untuk menabung ya melaksanakan setoran awal ke bank dan kemudian ke BPKH tentu calon jemaah juga memperoleh nilai manfaat ada manfaat tambahan kan ya sama kalau kita menabung di bank dimana segala macam ada hasilnya ya nah ini diperkirakan bahwa lama kelamaan pengelolaannya hasilnya itu akan sangat signifikan sangat baik ya sehingga dua hal yang diperoleh kalau berangkat ya haji alhamdulillah tercapai tapi pada saat yang sama juga mendapat tambahan itu tadi untuk mencukupkan uangnya ya apalagi kalau kita lihat sekarang saja kalau kita bandingkan yang berangkat sekarang ini kan tunggu 11 tahun ya itu yang berangkat tahun 2019 10 tahun jadi sekarang ini kira-kira 11 tahun uangnya ditaruh di bank ya uangnya ditaruh di BPKH 25 juta kan nah kemudian dia berangkat dia mendapat tambahan 35 kan berarti 25 juta itu dalam 11 tahun mendatangkan 35 juta manfaatnya nilai manfaatnya semakin bertambah ya nah kalau di tempat lain misalnya ditaruh sendiri saya menabung di bank 25 juta 11 tahun tidak makanan saya hitung paling tinggi 10 juta betul dan seterusnya nah itu hal-hal yang bisa menyebabkan kenyamanan orang apa namanya daftar tunggu menabung ya untuk berhaji ya tidak merasa rugi atau tidak merasa kehilangan karena ada manfaat lain yang dibisa peroleh kalaupun kemudian takdir mengatakan lain ya karena umur dan lain sebagainya ya tetap tadi ada manfaat yang diperoleh secara maksimal jadi manfaatnya justru semakin lama ini semakin bertambah ya seperti itu untuk mencukupkan dana hajinya itu sendiri tapi kan kalau kita melihat antirannya juga tadi sudah disampaikan Pak Ilham cukup panjang kemudian kan ini 2 tahun kita absen nanti yang kemudian akan berangkat di tahun ini itu seperti apa sistemnya Prof? ya yang berangkat ya tetap saja seperti antirannya seperti sebelumnya bahwa ya menurut ya datanya kan ada di kementerian agama ya data statistiknya ada di sana jadi tidak bisa diganggu kuat sama sekali sesuai dengan tanggal pendaftarannya jadi yang berangkat ya yang paling cepat yang sekarang ini adalah yang berangkat tertunda tahun 2020 itu pun nanti akan berangkat setengahnya berarti itu setengahnya tahun depan masih akan ada lagi yang 2021 masih tertunda lagi dan seterusnya gitu kan belum lagi yang berikutnya lagi gitu kan jadi tetap antirannya berdasarkan data statistik yang ada di kemenat dan itu sudah dikelola secara computerized dari jumlah calon jemaah per hari ini itu 5.159.000 orang yang tersebar di seluruh provinsi, kota, dan kabupaten nah memang kalau dari segi jumlah yang paling banyak memang di Pulau Jawa karena penduduknya besar tapi dari sisi lamahnya menunggu itu justru ada di Sulawesi karena di Sulawesi beberapa kabupaten dengan jumlah jemaah haji sekian itu jumlah yang mendaftar itu tinggi sekali jadi bukan karena banyaknya jumlah penduduknya tetapi jumlah umat Islam yang mendaftar haji sehingga padat di sana menyebabkan antriannya cukup lama di Sulawesi Selatan itu ada beberapa kabupaten sekitar 40 kalau Jawa, Jakarta misalnya itu kan masih 24 tahun tunggunya Papua malah sama di Sulawesi mendekati Sulawesi tinggi juga karena jumlah umat Islam mungkin misalnya jumlahnya sedikit tapi yang sedikit itu seluruhnya mendaftar haji gitu kan jadi makin-makin padat aturannya ya tetap menggunakan antrian secara umum kita berharap Saudi menjanjikan bahwa akan ada pengembangan diperlebar, di Mekah, fasilitas diperlebar, di Madinah juga sebegian rupa sehingga mungkin nanti kuotanya dalam 2-3 tahun ke depan kuotanya akan meningkat bisa saja misalnya selama ini Indonesia 220 bisa saja 2-3 tahun akan datang misalnya tiba-tiba langsung 350 ribu dan seterusnya itu bisa mempercepat prosesnya karena kalau hajinya kan tidak bisa kita rubah cuma sekali setahun karena waktu wukup Arafah itu kan cuma satu kali jadi tidak mungkin bisa dirubah jadi 2 kali atau 3 kali perhajian dan seterusnya tapi ada nanti untuk Indonesia 2023 atau 2024 ya itu dalam 1 tahun kita kena 2 kali pemberangkatan haji karena kalendernya jadi pemberangkatan di awal dan bulan hajinya jatuh di bulan 12 lagi jadi 2 kali ya dalam 1 tahun jadi sebenarnya untuk pemberangkatan sendiri kuotanya ini juga tergantung juga kebijakan dari pemerintah Arab Saudi ya semuanya tergantung pada Saudi bukan karena pemerintah Indonesia membatasi seperti itu ya tapi kalau dari alur pendaftaran haji sendiri khususnya juga melalui bank muamalat ini akan seperti apa mungkin kita akan bahas saudara lalu sejadah berikut ini berapa-apa bersama kami Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel di Kompas TV independen terpercaya mungkin Anda juga menjadi salah satu jemaah calon haji ataupun juga yang sudah menunggu keberangkatan di tahun 2022 ini setelah 2 tahun absen untuk pelaksanaan ibadah haji karena pandemi COVID-19 atau mungkin Anda baru ingin mendaftarkan diri Anda sebagai jemaah calon haji di perbankan mitra dari BPKH disini sudah hadir regional CEO Bang Muamalat wilayah Sulampua kita ingin menanyakan bagaimana sebenarnya alur pendaftaran untuk mendaftarkan diri sebagai jemaah calon haji Pak Ilham oke baik terima kasih Mbak Winda saat ini beberapa hal sebenarnya kita lakukan sebagai mitra tentu tadi saya sempat menyampaikan bahwa kita selaku bank itu juga mengedukasi nasabah untuk bisa lebih cepat melakukan pendaftaran ya kita banyak itu yang kita maksudkan program di internal kita adalah bagaimana agar nasabah ini sudah mendaftar tapi tidak merasa bahwa lama apa itu? kita berupaya sejak dini sejak awal kita sekarang ini program kami adalah bagaimana agar nasabah itu bisa mendaftarkan anaknya sesegera mungkin anaknya yang kita fokus saat ini karena memang kalau nasabah Muamalat itu sebahagian besar kalau tidak haji dia sudah calon haji pasti sudah paling tidak sudah punya porsi sekarang yang kami garap adalah bagaimana caranya agar anaknya itu bisa mendaftar jadi contoh dia sudah begitu umur 12 tahun sudah punya porsi dia kalau mendaftar sekarang ya kira-kira ngantri 40 tahun misalnya so umur 52 tahun dia sudah daftar haji kalau dia harus menunggu sampai dengan dia punya pendapatan sendiri misalnya atau umur 20 tahun lah berarti kan masa tunggunya akan semakin lama kalau dia menggunakan haji reguler kami di bank Muamalat memiliki dua program ada namanya haji reguler lalu kemudian ada haji khusus kalau haji reguler ini ya yang datang daftar haji regular dan khusus itu yang plus nah kami punya tabungan haji kami punya tabungan haji jadi nasabah datang daftar ke kami lalu kemudian sampai dengan masanya cukup 25 juta lalu kemudian akan mendapatkan porsi nah nomor porsi inilah yang akan menjadi syarat untuk bisa menjadi ikut antrian ceritanya jadi haji ikut antrian nah ini yang kita lakukan setelah punya porsi ini kemudian kita bekerja sama dengan Depak untuk kita daftarkan baik ya untuk kita daftarkan lalu kemudian untuk sampai dengan porsi kemudian pada masanya nanti mendapatkan giliran untuk berangkat berangkat harus melakukan pelunasan kalau contoh tadi Prof menyampaikan kalau sekarang kan 39 juta nah porsinya itu kan 25 masih terdapat selisih kira-kira 12 juta nah itulah yang harus ditambahkan lagi oleh nasabah nasabah dalam hal ini jamaah dan ada jadi dari nasabah dari jamaah akan ada tambah 12 sisanya kemudian yang sebetulnya 80 kan totalnya 80 nih itulah yang disubsidi dari BPKH tapi berarti kalau kita ingin melakukan penyetoran dana awal untuk berangkat haji ini bebas berapa saja seperti itu Pak Ilham atau seperti apa? tabungan tadi ya buka rekening tabungan nilainya 100 ribu itu boleh menabung setiap saat anytime untuk bisa kita sampai dengan masanya dapat sampai 25 juta namun ada juga ya memang kalau kita lihat animo beberapa tahun belakangan ini dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan keinginan untuk berhaji itu lebih tinggi kita memang melihat memang mereka langsung porsi langsung 25 juta Pak begitu datang langsung 25 juta langsung antrian gitu jadi sudah langsung mendapatkan porsi ya? mendapatkan porsi ya jadi berarti kalau kita kan jadwalnya khususnya di Sulawesi ada yang sampai 40 tahun berarti lebih baik didaftarkan dari umur 12 tahun sudah bisa ya Prof ya? untuk mendaftarkan seperti itu jadi bisa berangkat di umur 50 tahun ya insya Allah baik kemudian untuk badan pengelola keuangan haji sendiri untuk mungkin masyarakat juga ingin mengetahui seperti apa sebenarnya model pengelolaan keuangan haji di BPKH ini silahkan Prof iya jadi yang dikelola BPKH sebenarnya kan adalah uang yang masuk ke tempatnya Pak Ilham tadi ini ke bank-bank syariah, bank mitra setelah 25 juta setelah 25 juta berarti dia sudah terdaftar kalau sebelumnya itu masih sifatnya tabungan itu masih sifatnya ada di bank syariahnya misalnya mau-mau-mau jadi kalau mau langsung dapat kursi dapat porsi terdaftar itu 25 juta tapi yang belum cukup pun 25 silahkan membuka tabungan itu jauh lebih bagus ya tabungan haji mungkin dicicil 1 juta nanti lagi bulan depan 500 ribu sehingga 2-3 bulan atau setahun 2 tahun sudah cukup 25 baru mendaftar tidak usah tunggu harus 25 juta dulu dan tentu waktu proses tabungan haji tentu belum ada persyaratannya dan seterusnya dan bisa jadi bank syariahnya punya program-program yang bisa mempercepat atau meringankan kepada nasabah nah itu yang saya kira bank muamala juga ada programnya nah setelah uangnya cukup 25 banknya membantu untuk mendaftarkannya ke kemenak dan seterusnya dapat porsi maka uang yang 25 juta itu kemudian masuk di BPKH uangnya tetap aja di bank muamala tetapi itu sudah pindah masuk ke pemerintah dalam hal ini ke BPKH itulah dana yang kami kelola yang hari ini sudah sampai totalnya kurang lebih 160 triliun 158 sampai 160 termasuk hasilnya ada di sana dan ada 3,5 triliun terus sudah termasuk nilai manfaatnya sudah termasuk nilai manfaat dan ada uang lain yang dana abadi umat ada 3,5 triliun ya itu sendiri bukan untuk pemerangkatan jemaat tapi untuk kemaselatan nah setelah dananya masuk kemudian itulah dikelola dikelola kemudian di akhir setiap tahun kebutuhan pemberangkatan haji kemudian dikeluarkan uang itu untuk dibayarkan ke kementerian agama ditransfer untuk membiayai yang berangkat yang berangkat misalnya 210 ribu berarti kurang lebih 15-16 triliun itu kita bayarkan ke sana tapi dalam prosesnya pengolahan modelnya tentu tadi ya kami terima uangnya dari setoran awal dan juga nanti waktu meberangkat tambahan pelunasan yang tadi 25 tambah 10 triliun eh 10 juta pelunasan itu dikelola seluruhnya dikelola tadi dengan dua macam tapi seluruhnya di syariah sebagian ditaruh di perbankan syariah kembali lagi ke tempatnya Pak Ilham jadi kalau cocok kami tempatkan di sana dan juga ke bank-bank lain untuk dikelola dan seluruhnya yang prinsip syariah seluruhnya hanya syariah gitu kan nah itu misalnya deposito syariah dan sebagainya itu di perbankan dan beberapa produk perbankan lain itu sekarang 30% sisanya itu di investasi investasi surat berharga yang namanya sukuk baik di sukuk pemerintah maupun sukuk perusahaan, korporasi dan kemudian ada reksadana syariah dan ada emas kemudian juga ada investasi langsung bisa kami misalnya investasi langsung rencananya seperti di Saudi untuk hotel untuk industri catering yang ada di sana itu semua bisa ya kemudian salah satunya kemarin setelah dihitung baik kami investasi di Bangun Malat Alhamdulillah sekarang ini BPK menjadi pemilik dominan 80 sekian 87% nah itu salah satunya jadi investasi langsung juga bisa totalnya 70% jadi 100% inilah yang mendatakan hasil nah bagaimana itu jalan tentu prosesnya sama dengan proses pengelolaan keuangan secara umum di perbankan dan di investasi tentu kami awasi secara baik pengawasannya dan mekanisme dari internal terus sampai ke atas bahkan kelembagaan juga diawasi secara baik ada pengawasan nanti seperti apa pengawasannya mungkin pemerintah kapasiti juga ingin mengetahui kita akan membahas saudara usai jeda berikut ini telah-telah bersama kami di Sapa Sulsel terima kasih anda masih bersama kami di Sapa Sulsel saudara masih bersama dengan Prof Abdul Hamid Padu selaku anggota Dewan Pengawas BPKH dan juga Bapak Ahmad S. Ilham selaku regional CEO Bank Muamalat wilayah Sulampua jadi tadi sudah dijelaskan ya saudara terkait dengan model keuangan di BPKH ini seperti apa dikelolanya salah satunya juga dengan investasi dan salah satunya juga ke investasi penempatan di perbankan itu seperti apa Pak Ilham mungkin boleh dijelaskan sedikit ya tentu BPKH dalam hal ini telah melalui berbagai proses sehingga Bank Muamalat ini layak untuk menjadi salah satu tempat BPKH untuk berinvestasi dalam hal ini saya kira ini adalah berkah buat umat menurut saya dan juga tentunya buat kami insan Bank Muamalat dalam hal ini dimana dan ini tentu adalah amanah pertanggung jawaban yang lebih tinggi lagi karena tentu ini adalah dana pemerintah dana haji dalam hal ini yang diinvestasikan ke Bank Muamalat sehingga menurut saya seharusnya itu bisa menjadikan Bank ini lebih baik lagi performanya dalam hal pelayanan nasabah membantu menjadi mitra BPKH sendiri selain BPKH sebagai owner juga menjadi Bank menjadi mitranya untuk bagaimana peningkatan pelayanan haji kepada jamaah dalam hal ini dan tentu pada saatnya nanti dengan pelayanan yang baik performan yang baik kita berharap bahwa Bank ini mampu memberikan kontribusi kepada BPKH dalam bentuk labah jadi profit yang kami dapatkan itu akan kami kembalikan ke BPKH untuk dipakai untuk mensubsidi jamaah kembali jadi boleh kami sebut dari umat untuk umat dalam hal ini jadi saya kira ini salah satu bentuk keberkahan yang baik buat Bank Muamalat umat dan tentunya buat kami di Bank Muamalat seperti itu jadi itu salah satu bentuk investasi yang kemudian dilakukan BPKH salah satunya di Bank Muamalat dan kalau seperti itu insya Allah akan kembali lagi ke umat nilai manfaatnya seperti itu dan Prof ini semuanya berbasis syariah untuk pengelolaan keuangan haji dan pastinya juga untuk pengelolaan keuangan haji ini tidak dicampurkan dengan yang lainnya yang Prof ya khusus untuk haji saja ya Prof ya tentu kalau dananya adalah dana haji jadi diinvestasikan di mana saja di penempatan maupun berinvestasi yang hasilnya ya hanya untuk haji jadi tidak digunakan jadi memang hanya mengelola uang sumbernya dari calon jama haji untuk haji dan hasilnya juga untuk perhajian jadi memang fokus nah tadi contohnya investasi ya investasi langsung yang kami lakukan di Bank Muamalat tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di bank lain juga bank syariah lain kami juga bisa berinvestasi ya kebetulan kemarin setelah kami hitung ya secara baik ya ternyata pertimbangan kami ya tentu ada beberapa kelebihan yang dipunyai oleh Bank Muamalat untuk mengelola industri perhajian dimana kami melihat bahwa salah satu bank ini secara ideologis sudah lebih dekat ya dengan umatnya sehingga tentu kalau kita berikan kepercayaan untuk mengelolahnya lebih besar itu potensi untuk menghasilkan tentu jauh lebih besar nah manfaatnya berkahnya kan tentu dua ketika kami investasi ke Bank Muamalat tentu ada hasilnya kan kalau banknya untung dan harus untung ya karena kami tidak boleh rugi kalau rugi kami harus masuk tahanannya dan dituntut oleh jemaah karena kalau rugi berarti jemaah tidak berangkat kurang duitnya jadi kami investasi kemudian setiap tahun itu bisa ada keuntungan dibagi ke BPKH sesuai dengan perhitungannya dan bentu investasi kan ada dua bentu investasi kami 1 triliun dan 2 triliun yang lainnya itu berupa apa namanya cukup tentu menghasilkan ada setiap bulan kami sudah dapat hasil jadi investasi kami sejak sekarang sudah dapat hasilnya juga untuk bagi hasilnya itu hasil yang pertama hasil yang kedua adalah ini tadi dana umat islam dana jemaah haji yang diinvestasikan di Bank Muamalat ketika Bank Muamalat kemudian mengembangkan lagi bisnisnya memberikan pembiayaan kepada nasabah nasabahnya itu adalah calon jemaah haji jadi dua kali kan calon jemaah haji satu mendapat hasil uangnya mendapat hasil yang kedua dia uang itu lagi dipakai untuk mereka untuk kegiatan usahanya dalam bentuk pembiayaan dan dalam bentuk yang lain investasi juga bisa di usaha-usaha mereka usaha-usaha calon jemaah jadi dengan demikian hasilnya menjadi dua kali makanya kami berani melakukan investasi disana setelah dihitung secara baik tapi tadi tidak menutup kemungkinan di tempat lain juga bisa di bank lain juga bisa bank syariah lainnya jadi investasi yang dilakukan ini berbasis syariah dan kembali lagi kepada jemaah calon haji yang sudah mendaftarkan diri untuk berangkat haji seperti itu Prof tapi untuk pengawasan keuangan haji ini sendiri itu seperti apa Prof? kalau pengawasannya bisa internal dan bisa lewat kelembagaan kalau kelembagaan dimulai dari di BPK ada badan pelaksana itu namanya direksi dalam direksi sendiri ada mekanisme pengelolaan mekanisme manajemen yang selalu melakukan kontrol pengawasan secara baik sama dengan sistem jadi kita menerapkan saja sistem tata kelola yang baik disana dari situ kemudian naik ke Dewan Pengawas Dewan Pengawas punya mekanisme sendiri untuk mengawasi ada laporan bulanannya tribulannya dan seterusnya real time terus kami pantau baik pengembangannya maupun hasilnya yang dikelola dan kami di apa namanya di Dewan Pengawas punya instrumen punya infrastruktur ada komite kami ada komite audit ada komite investasi ada komite manajemen resiko gitu ya jadi disana juga diawasi lagi di dalam nah ini berarti pengawasannya sudah terjadi karena bukan hanya one eyes tapi sudah four eyes yang melaksanakannya adalah badan pelaksana matanya ada kemudian kami punya mata juga mempelototi berarti sudah dua mata itu pengawasan namanya four eyes principle itu udah jalan di manajemen setelah itu Dewan berikutnya ke DPR lagi di DPR kami diawasi harus membuat laporan tribulanan dan menyampaikan sepertinya perkembangannya dan terus diawasi dari situ terus naik ke presiden tapi lebih tinggi dari itu pengawasannya dari Allah SWT yang 24 jam tidak pernah berhenti nah di dalam internal di BPK sendiri ada internal audit yang terus audit memeriksa apa yang dilakukan baik uang yang masuk maupun uang yang diinvestasikan dan hasilnya diperiksa benar tidak benar tidak menempatkan uang di tempat yang bagus jangan-jangan di tempat sekarang banyak kejadian kejadian di pasar sekarang ada beberapa lembaga kita sebut tapi tahun kemarin banyak sekali kejadian itu semua internal audit kami memeriksanya setelah itu nanti berikutnya pengawasan berikutnya ada dari luar eksternal audit yaitu BPK BPK memeriksa tiap tahun kami diperiksa dan alhamdulillah sejak dibentuknya BPK hasil pemeriksaannya BPK itu WTP kami dapat sejak berdirinya sampai hari ini jadi terus naik ke sana setelah itu nanti laporannya ke atas lagi jadi itu berjenjang mekanisme kontrolnya di sana tetapi intinya di dalam kami menerapkan prinsip tadi itu 4 eyes bahkan kalau perlu 6 eyes sebenarnya sudah 6 eyes sekarang bukan cuma karena 3 kelompok yang ada direksi atau pelaksana yang mengelolahnya di dalamnya sendiri ada internal auditnya internal audit dan Dewan Pengawas itu mata ke 2 ke 4 juris law 4 eyes kemudian ditambah lagi dari luar BPK jadi ada internal dan juga eksternal kalau bisa dilihat pengawasannya berlapis seperti itu jadi insya Allah dana yang sudah distorkan oleh jemaah calon haji ini aman seperti itu dikelola dengan baik yang dikontrol itu kan tentu pertama adalah benar tidak syariah karena tentu yang punya uang ini jemaah menurut undang-undang mereka hanya mau uangnya dikelola di tempat yang syariah jadi hanya di perbankan syariah di investasi yang sifatnya syariah dan seterusnya semuanya sesuai sesuai dengan syariah Islam seperti itu baik saudara kita akan lanjutkan lagi sejadah berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel terima kasih terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel saudara siapkah Anda untuk berhaji di tahun 2022 ini bagaimana persiapan Anda kalau dari BPKH sendiri dari sisi keuangan haji ini sudah siap kapanpun ketika jemaah calon haji ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci tapi pastinya Anda yang ingin mendaftarkan diri sebagai jemaah calon haji juga ini harus membuka tabungan haji di perbankan syariah pasti Anda ingin kemudahan seperti apa yang ditawarkan agar mendaftar sebagai jemaah calon haji ini dapat dilakukan dengan mudah Pak Ilham ini bisa dijawab seperti apa kemudahan yang diberikan oke saat ini memang bertebaran begitu banyak produk dalam hal bagaimana memudahkan jemaah calon haji ini untuk mendaftar di bank masing-masing bank punya strategi masing-masing nah kalau kita di bank muamalat itu memang karena sejak dari dulu merupakan punya pengalaman lah ya punya pengalaman sehingga kita itu memang punya keunggulan di sana punya keunggulan di sana kita saat ini terkoneksi contoh kalau misalnya kita mulai misalnya nasabah sudah di Arab di Mekah dalam hal ini itu nasabah dengan menggunakan ATM muamalat itu bisa ke bank connecting kita di sana ada rajibank di sana oh baik ya jadi dan itu begitu kita ke ATM nya sudah menggunakan bahasa Indonesia jadi itu memudahkan itu lalu kemudian kita kalau saat ada di Mekah di kota-kota di Mekah dan di Medina itu ada outlet tertentu dimana kita sudah bekerja sama dan mendapatkan diskon diskon belanja pada saat kan jamaah cukup lama di sana 40 hari ini kita ada diskon di outlet-outlet tertentu yang familiar lah dengan kita misalnya pakaian makanan atau bahkan misalnya pada saat di jedah yang sangat terkenal dengan oleh-oleh misalnya dan lain sebagainya itu juga kita sudah sudah kerjasama itu misalnya pada saat kita yang ada di sana lalu misalnya pada saat nasabah ada di masih di Indonesia masih menjadi calon nasabah kita punya program program pembinaan bagaimana melakukan manasik haji jadi kita bentuk kluster-kluster misalnya di kabupaten-kabupaten saat ini itu kita membuat apa manasik kita membuat manasik haji khusus untuk jamaah kita jadi dari padahal jamaah itu sendiri kan sudah juga mendapatkan manasik dari depak nah kita dari bank juga memberikan manasik dan itu bukan sekali dua sampai tiga kali kita lakukan sampai dengan pemberangkatan pada saat jamaah ini sudah mendapatkan kepastian tahun berangkat nah itu nah kemudian kita kembali ke awal dengan kondisi sekarang kita tentu memiliki nilai tambah yang lain dengan digitalisasi yang ada sekarang kita saat ini memudahkan jamaah itu untuk mendaftar melalui mobile banking mobile banking kami namanya MDIN dan itu sudah terkoneksi dengan aplikasi haji pintar dari depak sehingga saat ini dengan mudah nasabah itu tidak perlu lagi datang ke bank tidak perlu lagi lama antri ke depak seluruhnya di provide oleh bank dan nasabah itu cukup dari rumah untuk melakukan pendaftaran haji kalau yang dulunya orang harus mendaftar haji diantar misalnya mungkin kalau Mbak Winda pernah mungkin di kampung oh daftar haji mesti selamatan rame-rame ke kantor depak buat daftar di sana lalu kemudian setelah itu besoknya datang lagi nunggu dari situ setelah dapat formnya lalu kemudian ke bank nyetor masih rame-rame diantar bisa seminggu proses itu kalau zaman dahulu ibu saya seperti itu kalau saya melihatnya kalau sekarang tidak perlu semua dari handphone dan dari rumah dan bisa diselesaikan termasuk foto bisa termasuk foto bisa foto sekarang melalui aplikasi haji pintar itu sudah kalau dulu foto prof kalau prof mungkin haji dulu mungkin di kemenaknya kita antri lama saat ini memang teknologi sangat memudahkan semuanya dan sekarang ada di genggama semua ada di genggama dan muamalat sudah ada di sudah ada di situ dan kita saat ini juga punya banyak program-program saat ini yang tadi yang prof sampaikan dengan modal yang diberikan dari BPKH kita saat ini melakukan pembiayaan multiguna kepada jamaah untuk kepada jamaah dan nasabah untuk berbagi keperluannya ada yang mau beli kendaraan dan lain sebagainya salah satunya adalah yang mau berhaji orang yang kalau Mbak Winda mau berhaji tinggal datang ke bank muamalat Pak saya mau bu saya mau porsi haji dengan tentu dengan misalnya kerjasama dan institusi yang Mbak Winda tempati saat ini nah itu tinggal kita proses satu hari selesai selesai dan kemudian Mbak Winda akan mendapatkan porsi haji dan porsi haji itu tentu dengan berbagai benefit jadi secepat itu sekarang prosesnya semuanya bisa melalui smartphone buka tabungan semuanya bisa melalui mobile banking dari bank muamalat itu sendiri termasuk untuk foto ya kan biasanya kita harus foto dulu seperti itu jadi semuanya dimudahkan dengan adanya digitalisasi saat ini kalau dari bank muamalat sendiri sudah terintegrasi semuanya digital tapi kalau dari BPK sendiri terkait dengan virtual account ini boleh dijelaskan Prof itu seperti apa ya jadi dari awal memang BPK juga melakukan transformasi ke digital jadi tahun kedua kami sudah mendesain semua sistem informasi yang serba digital khususnya yang berhubungan dengan bank mitra karena kami kan berhubungan dengan banknya berhubungan dengan tempat kami investasi tidak dengan nasabah kan tidak dengan ini jadi kalau awal-awal itu kan masih relatif mekanismenya manual sehingga bisa terjadi ada selisih-selisih dan seterusnya keuangan nah sekarang ini sudah fully digitized digital jadi real time kita bisa melihat perkembangan dana yang ada di mitra kami di perbanggaan seperti apa dana yang masuk dana yang keluar segala macam setiap saat bisa sehingga ketika rekonsiliasi tiap bulan atau semester atau tahun itu insya Allah akan berjalan dan baik artinya itu memberikan jaminan bahwa uangnya tidak hilang uangnya aman dengan sistem yang ada nah itu dari mekanisme selain itu hasil daripada uang yang dikelola ini kan tadi dibagi dua sebagian diperuntukkan untuk yang mau berangkat itu untuk menambahkan tadi kan jadi dia bayar 35 tapi kemudian biayanya 82 berarti sisanya itu diberikan ya untuk mencukupkan ke sana nanti kemenang uangnya gitu kan tapi sebagian tidak seluruhnya ke sana sebagian taruhlah misalnya 2021 kami mendapatkan hasil itu 10 triliun kalau tahun sebelumnya 9 triliun tahun 2021 10 triliun sebagiannya keuntungan atau nilai manfaat ini tentu diberikan kepada yang berhak yang punya uang kan yang jemaat tunggu itu ada 5 juta orang nah mereka dimasukkan ke rekening yang namanya virtual account jadi berapa bagiannya mereka bisa satu tahun ini dia bisa lihat berapa kali masuk dana ke sana sehingga misalnya tahun ini dia dapat 1 juta atau 2 juta bisa mereka kontrol jadi bisa melihat nilai manfaat yang bertambah di tabungannya masing-masing lewat virtual account namanya gitu kan jadi mereka bisa lihat setiap saat untuk membuktikan bahwa uang ini semuanya dikembalikan baik kepada yang berangkat maupun kepada yang jemaah yang sedang menunggu jadi jemaah calon haji yang sudah mendapatkan porsi ini bisa melihat ya di virtual account yang sudah diberikan lalu kan pastinya ketika kita ingin berangkat haji harus ada sejumlah persiapan baik secara fisik hati pikiran kita harus seperti apa nantinya kita akan bahas sodara usaha jadah berikut ini tetaplah bersama Kamu di Isapa Selesa ada tiba di segmen akhir dari Sapa Selesa di Kompas TV independen terpercaya terkait dengan perbincangan kita pada pagi hari ini sudah siapkah Anda untuk berangkat haji di tahun 2022 ini saya ke Prof Abdul Hamid Padu bagaimana jemaah calon haji ini harus mempersiapkan diri seperti hati pikiran dan juga biaya untuk berangkat haji silakan saya kira untuk persiapan ya tadi pikiran hati finansial dan fisik saya kira dua tahun terakhir ini rata-rata pikiran dan hati kan sudah dipersiapkan tetapi nanti karena ini sudah mendekati waktunya jadi yang insya Allah semua siap yang masuk dalam kota nanti ya tentu pikiran dan hatinya lebih difokuskan agar mabrur ibadah hajinya ini menunggu sekarang ini 11 tahun yang berangkat hari ini itu cukup lama 11 tahun oleh sebab itu supaya ini bisa sangat-sangat berhasil atau mabrur tentu kita berharap persiapannya pikirannya dan kejernian hati tentu tadi lewat misalnya memperbanyak apa namanya manasik dan sebagainya baik di tempat yang mereka mendaftar atau lewat kementerian agama itu semua persiapan yang ada kemudian tentu persiapan fisik karena ibadah ini kan ibadah haji itu ibadah fisik cukup berat ya untuk tawafnya untuk sa'inya dan seterusnya apalagi dengan jumlah orang yang banyak meskipun ini tahun tidak sebanyak sebelumnya ya hanya 1 juta tapi 1 juta itu banyak gitu ya kalau di satu tempat 1 juta orang itu masih tetap padat ya jadi saya kira fisik ya dengan 40 hari insyaallah itu harus dari awal dipersiapkan fisiknya secara baik agar supaya tentu sukses ya pelaksanaannya semua bisa dilaksanakan dengan baik di sana dan yang keempat tentu persiapan finansial kalau persiapan finansial insyaallah BPKH sudah menyiapkannya tadi saya sampaikan bahwa bahkan 3 kali lipat kebutuhan yang dibutuhkan untuk memperangkatkan 220 ribu jemaah kami sudah siapkan tinggal di call kapan dibutuhkan kami laksanakan termasuk persiapan untuk jemaah yang berangkat kan dari biaya-biaya ini ada biaya pesawat ada biaya akomodasi ya hotel di Mekah di Medina ada biaya makan selama 40 5 hari semuanya 3 kali sehari makannya ya semuanya biaya busnya semuanya ada biaya pengurusan visa paspor segala macam sudah termasuk biaya finansial untuk oleh-oleh dan sebagainya kan mendapat dapat 5 juta kan jadi ada namanya living cost setelah sampai di apa namanya di embarkasi nanti sebelum berangkat itu masing-masing kloter dibagikan diberikan ya diberikan uangnya jadi itu uangnya nanti ya dia pakai di sana ya dia pakai untuk mau beli oleh-oleh silahkan karena yang lain kebutuhan sudah terpenuhi tidak perlu beli makan lagi karena makanannya 3 kali sehari makanan yang bagus lagi dikasih hotelnya hotel yang bagus jadi tinggal menyiapkan kondisi hati pikirannya untuk dilaksanakan secara baik ya karena secara finansial sudah siap semua kalau mau tambah-tambahkan silahkan tapi saya kira yang ada saja ini sudah cukup ya tidak perlu menambah-tambah lagi banyak jadi secara keseluruhan kalau kita lihat bahwa insya Allah yang 220 ribu ya tentu takdirnya mengatakan bahwa tidak untuk tahun ini belum seluruhnya itu mudah-mudahan bisa setengahnya tadi di kemarin di pemerintah mengatakan mudah-mudahan bisa setengah 50 persennya jadi 110 ribu orang kira-kira ya maksimalnya dengan persyaratan yang Saudi mengatakan bahwa maksimum umur 65 jadi yang lebih ya bersabarlah dulu insya Allah mudah-mudahan tahun depan tetap terbuka di atas umur itu jadi nanti akan diurut lagi berdasarkan umur dan beberapa pertimbangan lain untuk melihat berapa jumlah nanti yang akan berangkat terakhir kalau dari Pak Ilham harapan untuk Indonesia berhaji 2022 ini seperti apa Pak? oke buat kami di Bang Mu'amalat mengelola haji memang sejak awal kan Bang ini didirikan oleh memang jamaah haji sejak awal tahun 1992 tentu harapan kami Bang Mu'amalat bisa semakin memberikan peranan kepada umat dan calon jamaah dalam hal ini untuk memberikan pelayanan sejak dini bagaimana kami meningkatkan pelayanan pada saat nasabah mau datang atau bahkan pada saat nasabah baru mau menginisiasi untuk berhaji kami sudah hadir di sana memberikan edukasi bahwa lakukan pendaftaran haji sejak dini lalu kemudian kami membantu dengan sistem digitalisasi yang ada sekarang kami berupaya memudahkan nasabah sehingga pendaftarannya itu menjadi lebih mudah pada saat persiapan akan berangkat kami menyiapkan program manasik yang terstruktur dan berkesinambungan sampai dengan berangkatnya perlengkapan-perlengkapan pun tentu masing-masing bang berbeda kami memberikan tentu dari depak juga ada tapi dari bank kami memberikan tumbler misalnya memberikan tas koper yang safety meskipun juga ada dari depak juga kadang-kadang juga tetap diberikan kalau dari prof sendiri terakhir untuk harapan singkat Indonesia berhaji 2022 apa prof? bagi yang belum membayar pelunasan atau menarik waktu itu batal dulu kemarin yang 10 juta itu ada yang menarik kembali diperkenankan waktu itu karena tidak jadi berangkat memang juga ada yang belum semoga diberikan berkah bisa melunasi ketika dalam minggu-minggu depan ini dibuka untuk pelunasan agar supaya semua prosesnya sudah selesai finansialnya dan tinggal calon jemaah mempersiapkan diri dengan baik bagi calon jemaah tunggu insya Allah semua ada jalannya berproses dan baik niatnya sudah ada dananya insya Allah dikelola secara baik dan memberikan berkah buat tentu buat yang punya dana calon jemaah insya Allah akan diberikan oleh Allah baik hajinya maupun hasil dari nilai manfaat pengurusan uangnya insya Allah amin baik terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Abdul Hamid Padu selaku anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji terima kasih juga untuk Bapak Ahmad S. Ilham selaku regional CEO Bang Muamalat wilayah Sulampua terima kasih sudah hadir di studio Sapa Social pada pagi hari ini saudara semoga perbincangan terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 ini bermanfaat untuk Anda khususnya juga untuk Anda yang insya Allah akan berangkat di tahun 2022 ini untuk keuangannya sendiri sudah dikelola dengan baik oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang sudah disiapkan ketika Anda ingin berangkat dan juga kemudahan diberikan oleh Bang Muamalat selaku mitra dari BPKH untuk Anda yang ingin mendaftarkan diri sebagai jemaah calon haji terima kasih atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini saya Winda Angkreni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit menurut diri dari hadapan Anda sampai jumpa di Sapa Social episode berikutnya selamat menikmati